Berani enggak seorang anak yang waras, yang sehat, mukulin orang tuanya? Enggak akan berani. Kenapa enggak berani? Karena Allah perintahkan, enggak boleh, sikapi mereka dengan baik. Seburuk-buruknya mereka, sikapi dengan mak, mak rufah. Dan Allah juga perintahkan dirimu untuk bersikap baik kepada istrimu. Kalau engkau tidak berani memukul orang tuamu, maka engkau juga tidak boleh memukul istrimu. Kalau engkau tidak berani mencacimaki orang tuamu, engkau juga tidak boleh mencacimaki istrimu. Karena mereka diposisikan oleh Allah dengan posisi mak, mak rufah. Jadi enggak boleh semena-mena. Enggak boleh semaunya. Ini siapa yang ngajar ini? Islam. Maka itu kita dengarkan cerita seorang amirul mu'minin, Umar ibn al-Khattab, yang enggak berani, yang semua musuh takut. Jangankan apa? Jangankan manusia, setan saja kabur kalau lihat bayangan Zaidina Umar. Ini Zaidina Umar kalau jalan, jalan, setan mau lewat dari depan, mau papasan sama Zaidina Umar. Inna syaitan layafragmin dili Umar. Sungguh setan itu, dia akan kabur melihat bayangan Zaidina Umar. Enggak berani. Zaidina Umar mau lewat jalan ini? Setan cari jalan lain. Takut, setan. Sama Zaidina Umar. Tapi Zaidina Umar dengan istrinya gimana? Istrinya marah-marah. Iya, enggih, kata orang Jawa. Enggih. Enggak kemudian dia keluarkan kekuatannya, kekuatannya dikeluarkan, habis itu istrinya. Enggak ada beliau. Ditiup aja, jatuh tuh kali. Enggak ada. Jadi ada satu orang dalam cerita sejarah yang cukup populer, terkenal, ada orang, habis berantem sama istrinya, dia mau ngadu sama Zaidina Umar. Dia mau cerita tentang istrinya yang apa? Tentang istrinya yang cerewet, istrinya yang suka marah-marah, istrinya yang begini, begitu. Udah ngeduk, ini benar. Sudah dia tahan-tahan. Akhirnya, dia mau adukan kepada Zaidina Umar. Dengan harapan nanti dapat fatwa dari Zaidina Umar. Kira-kira istrinya ini mau diapain. Ketika dia datang ke rumah Zaidina Umar, mau ngetuk pintu, didengar, ada suara perempuan lagi marah-marah. Lagi ngangkat suara. Dan direspon, naam, naam. Sama yang laki di dalam. Ternyata suara itu suara siapa? Suara Zaidina Umar. Jadi Zaidina Umar diomelin oleh istrinya. Dicewetnya beliau. Bukan dianggap sebagai lawan. Nah, yang jadi masalah itu kalau istri dianggap sebagai lawan. Sebagai lawan tinju. Kalah lah dia. Sebagai dianggap lawan untuk membela diri. Nggak bisa. Berkelahi gitu. Bukan. Sehingga laki-laki tadi akhirnya apa? Ketika alih-alih dia ngadu, dia bilang Zaidina Umar aja begini. Yaudah pulang lah saya. Nggak jadi dia ngadu. Dia ajarkan. Islam mengajarkan seperti itu.